Halo celengers, kembali lagi bersama mimin yang ganteng ini di celengan film pastinya Tak lupa mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya Oke di hari ini mimin akan menceritakan alur film yang berjudul French Never Die yang dirilis pada tahun 2021 Daripada berlama-lama yuk Markiton mari kita menonton Film ini berawal dari segerombolan siswa yang terlibat pertarungan jalanan Di saat yang sama disana ada seorang siswa bernama Song yang hanya bingung melihat apa yang terjadi saat itu Kemudian seorang cewek bernama Nem datang dan memintanya untuk segera menjauh dari perkelahian itu Ternyata Song adalah siswa pindahan dari kota Chiang Mai Sehingga ia terlihat aneh dan bingung melihat pertarungan antar siswa di jalanan yang tidak biasa ia temui di kotanya Kemudian Nem menceritakan perkelahian itu dilakukan oleh Gan ketua geng Spam Yang sudah dua kali dikeluarkan dari sekolah Tak lama kemudian lewatlah Dew seorang siswa cantik teman Nem Seketika Dew pun membuat Song terkesima Gan pun datang saat itu juga Nem berpesan pada Song untuk menjauhi Gan si pembuat masalah Sebelumnya diceritakan dua tahun lalu Saat Gan sedang mengikuti ujian tiba-tiba terdengar suara gas motor yang menderu Ternyata itu Kla teman Gan Ternyata suara gas motor yang terus digeber oleh Kla adalah tanda untuk Gan segera keluar Dan pergi membantu teman-temannya yang dihajar oleh kelompok lain Gan pun datang dan langsung menghajar orang-orang yang membuat temannya babak belur Gara-gara hal itu Orang tua Gan dipanggil oleh kepala sekolah Tapi sayangnya orang tua Gan tidak datang dan diwakilkan oleh orang kepercayaan mereka Gan adalah anak dari orang kaya raya dan sibuk dalam berbisnis Selanjutnya karena kelakuan Gan Ia pun diancam akan dikeluarkan dari sekolah Mendengar hal itu Orang kepercayaan orang tua Gan kemudian memberikan cek sebesar 200 ribu baht Atau sekitar 70 juta rupiah sebagai uang sogokan Melihat hal itu Gan pun marah menyobat cek itu Dan kemudian ia memutuskan untuk keluar dari sekolah itu Gan mungkin memiliki prinsip yang berbeda dari yang lain Jika menurut orang lain uang membawa kebahagiaan Baginya itu tidak berlaku Baginya uang malah membawanya pada penderitaan Kemudian saat berada di kantin Song yang duduk bersama Nem dan Dao Tiba-tiba dihampiri dua orang siswa lainnya Dan memintanya untuk pindah Tak lama kemudian dari kejauhan datanglah Gan Seketika dua orang itu langsung kabur Selanjutnya Gan mengantri untuk membeli makanan Tapi ada seorang siswa yang datang tanpa mengantri Ia pun langsung mengingatkan siswa yang tidak mengantri itu Kemudian datanglah bir Siswa berambut gondrong teman siswa yang menyerobot antrian itu Hampir saja Gan menghajar mereka Tapi datanglah pak guru yang menengahi Dan meminta mereka untuk bubar Beralih ke Song Sepulang sekolah ia dibuat kesal oleh kakak perempuannya Yang memilih asik-asikan bersama pacarnya Daripada membukakan pintu untuknya Song yang kesal pun memilih pergi Dan bertemulah dengan Dao Hingga akhirnya mereka berdua pergi Dengan motor milik Dao Mereka pun pergi ke sebuah danau Saat itu Song menceritakan Kenapa dirinya pindah Karena ia ingin bebas dari ibunya Yang suka mengekangnya Dan ditambah lagi Ibunya menikah lagi Saat menceritakan tentang dirinya pada Dao Ia merasa senang dan sangat bahagia Ia merasakan seperti jatuh cinta Sejak saat itulah mereka menjadi lebih akrab dan lebih dekat Selanjutnya di sebuah klub malam Seperti biasa geng Spam Menjadi primadona apalagi Gan yang begitu tampan Ia menjadi idaman terutama Ele yang tergila-gila pada Gan Ia pun berusaha untuk mendekati gerombolan Gan Dan mau melakukan apa yang mereka minta Demi mendapatkan perhatian Gan Melihat Ele dikerjai temannya dengan minum terlalu banyak Gan pun langsung mengajak Ele pulang Dan mengantarnya Sesampainya di rumah Ele Gan meminta Ele untuk berjanji Tidak keluar malam lagi Tidak pergi ke klub Dan menjadi anak baik-baik Sebelum turun dari mobil Ele sempat kegeeran Dikira mau dicium Ternyata Gan hanya mau buka pintu mobil Sebelum turun dari mobil Ele meminta nomor HP Gan Dan minta berfoto bersama Aduh ada-ada aja si Ele ini Kalau udah bucin Oke keesokan harinya Saat berangkat ke kampus Dia hampir saja terserempet mobil Gan Untungnya ada Song yang sigap Karena kedekatannya dengan Dao Song pun menjadi incaran cowok yang menyukai Dao Hingga saat Song sedang di toilet Ia dihampiri dan dipukuli oleh orang yang mengaku pacar Dao Tiba-tiba saat akan menghajar Song Gan datang dan dua orang tadi kabur Selanjutnya Gan menghampiri Nem yang satu kelas dengan Song Tapi saat dihampiri dan diajak ngobrol Nem seperti marah Dan pergi keluar kelas meninggalkan Gan Selanjutnya sepulang sekolah Geng Spam bermain bola di sebuah lapangan Kemudian Song yang tidak sengaja lewat Dan menedang bola melukai salah satu dari anggota mereka Hampir saja Song dihajar Untungnya Gan malah mengajaknya bermain bersama Ketika Song ikut bermain Ternyata permainannya sangat keren dan hebat Ia pun mendapat pujian dari Gan Hingga akhirnya Todd pun mengenalkan satu persatu anggota Geng Spam Dan mereka menjadi terlihat akrab Tiba-tiba Beer dan teman-temannya datang Dan terjadilah perkelahian antara Beer dan Gan Beberapa kali Gan terlihat tidak melakukan perlawanan Hingga ia marah Dan sekali pukul membuat Beer tersungkur Tapi ia malah mengulurkan tangan kepada Beer lawannya itu Malam harinya Song ikut bergabung Dugem bersama Geng Spam Kemudian saat sedang asik Dugem Tiba-tiba salah satu anggota Geng Spam Yaitu Nick dipalak oleh dua orang preman Melihat temannya dipalak Gan yang baru saja datang pun marah Dan menghajar dua orang yang sudah memalak Nick Sepulang Dugem mereka pun berkumpul Saat Todd mengajari Song merokok Ia langsung batuk-batuk Gan kemudian mengatakan Jika memang tidak bisa jangan merokok Kemudian Song ditawari masuk ke geng mereka Tapi dengan syarat harus tukaran simpak dengan Nick Song yang malu-malu pun Akhirnya melepaskan simpaknya di balik mobil Gan Dan melemparkannya ke Nick Kini mereka pun menjadi sangat akrab dan selalu bersama Selanjutnya di hari ulang tahun Dew Pagi hari saat Nem memberikan kado ulang tahun untuk Dew Dew menanyakan tentang Song Ia mengaku Song tidak mengangkat telponnya Tiba-tiba Ti pacar Dew datang sambil membawakannya bunga Ternyata dari kejauhan sambil membawa kotak kecil kado untuk Dew Ia melihat Dew menerima bunga dari Ti Kemudian Gan mengejar Nem yang selalu menghindarinya Ia menanyakan kenapa Nem masih marah padanya Ternyata Nem tidak bisa memaafkan Gan Gara-gara kakaknya meninggal saat berteman dengan Gan Di saat yang bersamaan mereka bertemu dengan Beer dan Kang Tapi sayangnya Kang menggunakan senjata tajam untuk melawan Gan Beer yang mengetahui hal itu pun meminta Kang menghentikan ancamannya Tapi sayang semua itu tidak digubris Dan Beer mencoba merebut pisau Kang Dan Gan bersama Nem mencoba kabur dari kejaran Kang dan dua temannya Gan benar-benar berusaha menyelamatkan Nem Sedangkan di tempat lain Song masih saja galau soal Dew Dan Todd mencoba menghiburnya Tapi tetap saja Guyonanik, Todd, dan temannya tidak berhasil membuat Song tertawa Todd pun kemudian memberikan nasihat tentang cewek pada Song Malam harinya mereka pun akan pergi dugem Tapi saat di jalan Song melihat pacar kakaknya sedang bersama wanita lain Song pun terlihat sangat marah dan mereka kemudian terlibat perkelahian Tapi gara-gara Nick yang bersembunyi di dalam mobil dan tidak segera membukakan pintu Maka mereka diamankan oleh polisi yang datang Di dalam sel penjara, Kla marah karena sikap pengecut Nick yang tidak berani berantem Gan pun mencoba menengahi teman-temannya itu Tapi Kla malah merasa Gan sedang membela Nick Tak lama kemudian polisi mengabari jika mereka semua sudah ditebus oleh orang tua mereka Semua anggota dijemput oleh orang tua mereka termasuk Kla yang dimarahi habis-habisan oleh ibunya Tapi seperti biasa, anak buah ayah Gan lah yang datang dan tinggal Song dan Todd yang juga tidak ada yang jemput Akhirnya Song meminta izin untuk tinggal sementara di rumah Gan Begitu juga dengan Todd Di lain tempat, ibu Nem menceritakan yang sebenarnya Bahwa bukan Gan yang bersalah Ternyata Gan lah orang yang sangat menyayangi kakak Nem yang bernama Owak Saat kakak Nem diajar oleh bandar narkoboy Gan lah yang datang untuk membawa pulang Owak seperti perintah ibu Nem Tapi sayang ia terlambat hingga kakak Nem mengembuskan nafas terakhirnya setelah dipukuli oleh bandar narkoboy Gan lah yang paling setia kawan Selanjutnya saat di rumah Gan, tiba-tiba Nem menelpon Song Ia memberitahukan jika akan ada acara di klub untuk merayakan ulang tahun Deo Nem pun meminta Song untuk datang Song pun datang bersama Gan dan Todd Sesampainya di klub, Gan pun meminta Song untuk memberitahu Nem jika mereka sudah sampai Saat Song dan Gan sedang menghampiri Nem Todd dihampiri oleh seorang wanita yang memintanya menghajar seorang pria yang menghianatinya Todd pun mengiakan karena ia diberi uang oleh wanita itu Tak lama setelah itu, Song kembali dan menjadi begitu sangat galau Karena mengetahui Deo datang bersama pacarnya Karena saking galaunya, ia pun menenggak banyak minuman dan kemudian mengikuti Todd menghajar orang Mengetahui hal itu, Gan pun marah kepada Todd yang menerima bayaran hanya untuk membeli daun ganjai Mereka pun terlibat perdebatan hingga akhirnya Todd turun dari mobil Gan Dan melepas semua pakaian yang dipinjamnya dari Gan Keesokan harinya, ketika sedang makan siang di kampus, Song menunjukkan gambar di tangannya yang bertuliskan spam Tapi Gan menasihati Song bahwa yang terpenting itu di dalam jiwa mereka Gan juga mengingatkan Song meski mereka suka berkelahi, tapi mereka bukan gangster Dan jangan sampai membunuh Kemudian Beer datang dan memberitahu jika Todd sedang disandra keng Dan mereka akan diajak bertarung oleh bos Neck Bazaar Terutama si Song Selanjutnya malam harinya, geng spam pun datang sesuai undangan geng Neck Bazaar Di sana ternyata sudah banyak anak buah bos Neck Bazaar Dan mereka hanya berenam Untungnya Beer datang bersama beberapa temannya dan berada di pihak Gan Bos Neck Bazaar yang bernama Rock pun meminta Song untuk diserahkan padanya Tapi Gan mencegahnya dan pertarungan besar pun terjadi Hingga semua orang tumbang dan tersisa adalah Gan dan bos Neck Bazaar Mereka pun kemudian bertarung meski sudah berdarah-darah Gan tidak menyerah demi teman-temannya itu Hingga akhirnya mereka dibebaskan Dan kini Beer menjadi bagian dari mereka Kemudian dengan bodohnya Song mengajak Beer tukaran simpak demi menjadi anggota baru Tapi ternyata itu hanyalah leluconnik saja waktu itu Bukan syarat sebenarnya menjadi geng spam Kemudian saat Natal Ele meminta Gan datang dan mengajaknya untuk pergi bersama Melewati pergantian tahun bersama Gan pun mengiyahkan dengan syarat Ele harus fokus kuliah Tidak boleh bolos kuliah dan keluar malam apalagi ke klub Malam pergantian tahun baru pun tiba Awalnya Gan tidak mau bergabung dengan teman-temannya karena sudah janji dengan Ele Tapi teman-temannya itu memaksa Jadilah Gan merayakan pergantian tahun dengan berpesta bersama teman-temannya Kemudian usai pesta saat akan menemui Ele yang sudah menunggu Teman-temannya ternyata dihadang oleh gerombolan Kang dan mereka terlibat perkelahian Mengetahui hal itu Gan pun kembali dan membantu teman-temannya Saat akan menyelamatkan Nick Ia tertusuk oleh senjata Kang Tapi setelah perkelahian selesai Gan menutupi lukanya dan mengaku baik-baik saja dan bergegas menemui Ele Sesampainya di tempat Ele dan menyapa Ele wajah Gan sudah pucat Saat akan berjalan mendekati Ele Gan pun ambruk dengan bersimpah darah Ia dilarikan ke rumah sakit tapi sayangnya nyawanya tidak bisa tertolong lagi Kedua orang tua Gan pun datang dan meminta dokter untuk menghidupkan kembali Anaknya meski mereka harus membayar mahal mereka bersedia Tapi sayangnya semua sudah terlambat Gan telah tiada Mengetahui hal itu Amarah Song membara dan ingin mencari Kang Ia pun menghadang Kang yang hendak kabur menggunakan kereta di stasiun Tiba-tiba Rock Boss Night Bazaar datang Merasa akan diselamatkan Ternyata Kang malah dipukul oleh Rock Karena sikap pengecutnya yang menggunakan senjata saat bertarung Kini Song yang penuh amarah menghajar Kang Hampir saja ia tertusuk pisau tapi ia berhasil merubah keadaan Ia bisa saja menghabisi Kang tapi ia ingat nasihat Gan untuk tidak membunuh Tak lama kemudian polisi pun datang Hari-hari berlalu Kini mereka tanpa Gan Song pun merasa hidupnya berubah setelah mengenal Gan Dan ia mengerti arti sebuah persahabatan Bahkan ia belajar banyak hal bersama teman-temannya itu Meski kini sudah tidak ada Gan Tapi mereka akan mengenang Gan dalam hati mereka Pak Camat makan tomat dan film pun tamat Sampai jumpa di video selanjutnya